Maksud saya menyelamatkan diri dari api neraka Saya sering tidak memenuhi kebutuhan pokok saya, makan, pribadi karena ingin bersaudah karena sering tidak tega melihat orang lain karena saya pernah dengar Ustaz berkata bahwa kita harus punya pakaian dan makanan yang baik tentu saja teman-teman sekalian keliru kalau dia tidak makan dia harus makan Imam Ahmad Rahimahullah mengatakan makan itu bagian daripada agama karena Allah mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran makan dan minumlah, makan dan minumlah kita disuruh makan dan minum yang halal, yang tayyid, karena tubuh kita butuh nutrisi kita makan dan selama itu ibadah karena tadi makan berarti dari agama kan, kata Imam Ahmad berarti selama itu ibadah maka kaedahnya adalah dalam ibadah dan urutan itu sendiri saya punya duit, saya bisa umroh mana lebih baik, saya umroh-umrohkan kelapa saya tidak melapuk mana usaha-usaha dari sini mana lagi baik udah apa, apa salah saya tidak jambut umroh sendiri umroh belum? saya sudah pernah umroh itu kenapa, apa, umroh lagi kenapa? karena tidak ada jaminan umroh yang lalu diterima sebab nampak pendidikan, ada ijasa diterima enggak, bisa berulang-ulang kenapa kita sholat tiap hari? karena tiap hari itu buku amal kita kan? lakukan itu kalau kita ada kelebihan rezeki, kita umroh lalu kita ajak orang lain kita juga melakukannya itu bagus itu benar tapi kita kasih orang lain lakukan, kita tidak jangan begitu menikah lah menikah aja sendiri belum menikah begitu menikah kita tahu ya ini salah sholat lah, sholat aja enggak sholat gimana aja? masuk dulu ke masjid ayo sholat dari masjid nah itu baru benar itu baru benar jadi harusnya kita tahu ini ya makan, makan tapi jangan berulian boleh kita berdua misalnya dengan orang lain silahkan tapi kalau kita kelaparan kita kasih orang lain ini perlu lebih dibahasan musti jangan Allah alam yang saya tahu jangan yang penting kita berada di sebuah kaedah tidak ada tidak terlalu tidak terlalu lebih lebihan